Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi teman-teman dengan saya Mas Dian Rosok Kali ini kita mendapatkan 55 kg trafo Berapa tembaga yang bisa kita hasilkan dari 55 kg trafo ini Simak video ini sampai selesai ya teman-teman Teman-teman ada tipe 3 trafo yang akan kita bongkar hari ini Yaitu yang rupanya tembaga seperti ini Merknya balas ini Ada yang 20W ada juga yang 40W Kemudian ada juga yang berwarna putih Merknya Philips dengan warna putih seperti ini Ada juga merek Nais, Racer dan sebagainya Kemudian ini trafo TL dengan merek Sinar Semuanya akan kita bongkar Supaya kita bisa mendapatkan perbandingan Berapa persen sih tembaganya Total bobot ini 55 kg Dengan rincian ini 8 kg 36 kg Kemudian ini 11 kg Langsung saja akan kita lakukan pembongkaran ya Mumpung masih pagi ini Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati sudah siang hari baru dapat setengah jalan sedikit lagi alhamdulillah teman-teman selesai juga akhirnya 55 kg trafo yang pertama 8 kg trafo dengan merek balas seperti ini kita mendapatkan tembaga segini 36 trafo yang warnanya putih itu tadi seperti ini tadi ini menghasilkan tembaga segini kemudian ini 11 kg trafo yang modelnya seperti ini tadi merek sinar menghasilkan tembaga segini akan kita timbang coba besinya ya tentunya banyak sekali sebanyak itu 8 kg trafo merek balas ini menghasilkan 8,5 on tembaga 36 kg trafo yang warnanya putih-putih ada yang mereknya Philips Naes dan juga Racer 36 kg trafo ini menghasilkan 4,3 kg tembaga lumayan ini lakonnya ini 11 kg trafo merek sinar ini menghasilkan tembaga 1,8 kg dan di antara ratusan trafo yang kita belah ada 3 biji yang ternyata isinya aluminium tuh kan pasti ada zongnya oke teman-teman sekian tentang informasi berapa kg tembaga yang kita hasilkan dari 55 kg trafo semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian memang membutuhkan waktu berjam-jam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati